Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Sesi prelim sudah selesai kita masuk nantinya ke sesi knockout Dan permainan berikut adalah permainan Magnus Carlsen menghadapi Alan Visot dan Magnus Carlsen memimpin prelim ini Berikut adalah standing setelah hari ketiga Dimana Magnus Carlsen memimpin permainan dengan skor 10.5 Diikuti Anis Giri, Wesley Soe, Hikaru Nakamura, Iyanda Pomniachi, Alireja Firauja, Maxim Fagerlagrafe, dan Lebon Aronian Lapan besar ini masuk ke kuarter final Dan sembilan Sergei Kerjakin, Daniel Dubov, Teimora Jabov, Sakyar Mamediarov, Nils Grandelius, Jordan Van Forest, David Anton, dan Alan Visot Tidak masuk artinya pulang ya Dan di akhir video juga saya akan memberikan cuplikan video dan juga permainan bongklok antara Hikaru Nakamura menghadapi Magnus Carlsen Untuk itu kawan-kawan, stay tune di catur talk indonesia Baiklah kawan-kawan disini Manus Carlsen putih membeli langkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5 Kuda ke-3, E-6 Ini adalah Sicilia variasi Perancis D-4, peon memukul peon Kuda memukul Kuda ke-6 Kuda ke-3 Menteri ke-7 Peon ke-3 mempersiapkan V-1 gajah ke depan A-6 Gajah ke-2 Kuda ke-6 Rokade Disini kuda memukul kuda Menteri memakan gajah ke-5 Mengancam Menteri Dan juga ke depan Mengancam peon F-2 Dan dilanjutkan Rokade Manus Carlsen merespon dengan langkah terbaik Dengan gajah ke-4 teman-teman Lihat langkah ini Ini adalah mainland teman-teman Dan D-6 Apabila di posisi ini Gajah memukul menteri Maka kita lihat Gajah putih lebih aktif Bisa saja mundur Untuk ke depan Menghalangi hitam Melakukan Rokade Dan gajah ke-5 Misalkan tetap menguasai diagonal tersebut Maka E-5 Kuda ke-4 Karena apabila kuda Berpindah ke pusat Akan dua kali diserang oleh Perwira putih Jelas unggul peon Kuda ke-4 Maka H-3 Kuda ke-6 Kita lihat disini dapat Kuda aktif ke depan Dan ini cukup pasif Kuda hitam Jelas Putih lebih baik Dan apabila di posisi ini Kita kembali Yaitu dengan menteri Memukul gajah Maka menteri memukul gajah juga Dan kita lihat Keaktifan putih Tetap lebih aktif Dimana menteri harus kembali Benteng D-1 Lihat teman-teman Bisa saja ke depan Diaktifkan benteng Dimajukan peon Dan kita lihat disini Benteng juga men-support Petak strategis ke depan Sehingga disini hitam Tidak bisa Rokade Oke untuk itulah Di posisi sebelumnya Hitam membalas dengan Peon ke-6 Menteri ke-2 H-6 Benteng ke-1 3 kali mengancam peon E-5 Gajah ke-3 Gajah memukul gajah Peon memakan Tidak apa-apa bertumpuk Ini cukup kuat Mencegah kuda juga Ke depan aktif Disini juga ke depan Membuka file F Yang cukup penting Dan juga terutama Mengancam peon Yang ada di D-6 Gajah ke-6 Menteri memukul peon Disini benteng ke-8 Men-support menteri Dan juga Mengancam peon C-2 Ke depan Benteng ke-2 Mungkin saja Melindungi peon Dan juga bermanuver K-2 Langsung Menembak Ke file D Menteri memukul menteri Benteng memakan Disini benteng Memukul kuda Hitam berpikir seperti ini Apabila saya misalnya Langkah Normal Rokade Disini kuda aktif Dan cukup kuat Kuda ini Dan gajah memakan Peon memakan Struktur menjadi baik Dan peon bebas Akan bisa promosi ke depan Untuk itulah Risiko ini Tidak mau diambil oleh Alan Fisiot Dengan benteng Memukul kuda Mengorbankan benteng Dengan keuntungan Peon menjadi lemah Ke depan Dan kita lihat juga Disini diancam oleh gajah Kuda ke D7 A4 Raja ke E7 Yaitu untuk mengaktifkan Benteng ke depan Dengan timpon Mengancam benteng putih Benteng ke D1 Benteng ke C8 Mengancam peon Benteng ke B1 Mengancam peon hitam B6 Karena disupport oleh kuda Gajah ke F1 A5 Gajah ke A6 Disini benteng Memukul peon Gajah ke B7 Disini mencoba Kedepan menukarkan Perwira Karena secara Kualitas putih Lebih baik Raja ke D6 Menupport Betak D5 Sebelumnya Apabila benteng Memukul peon Disini Gajah ke C6 Dimana mengancam kuda Dimana kuda ini Melindungi peon Dan peon ke depan Cukup mudah untuk promosi Apabila akar peon Sudah dipukul oleh benteng Untuk itulah teman-teman Di posisi ini Raja ke D6 Benteng ke D1 Sekar Disini Raja ke C7 Untuk juga Menupport peon B6 Layak dipertimbangkan Disini raja kembali Benteng ke D2 Kuda ke C5 Gajah ke C6 Benteng memukul peon Benteng ke B1 Langsung mengancam peon Kuda memukul peon Benteng ke D3 Benteng memukul benteng Diterima pertukaran benteng Kuda ke C5 Benteng memukul peon Kuda memukul peon Benteng ke A6 Mengancam peon F5 Disini mencoba untuk Meng-counter attack Untuk mempromosikan peon Yang saling terhubung Empat peon ini Benteng memukul peon Mempromosikan peon File H ke depan E4 Gajah ke B5 Kuda ke B4 Benteng ke A7 Raja ke F6 A5 G5 A6 F4 Disini benteng ke H7 Mengancam peon Disini gajah ke D5 Yaitu tetap Langsung mengontrol Petak penting A8 Hitam berpikir seperti ini Apabila semisal F3 Untuk mempromosikan peon Fokus Disini Benteng memukul peon Di mana Gajah ini akan Dieksekusi oleh Putih Sehingga Peon akan mudah Promosi Oke Untuk itulah Disini kita menyelamatkan Gajah ke D5 Terlebih dahulu Tetapi manuskalsen Tetap memukul peon Raja ke I5 Peon memukul peon Tempo Peon memukul peon A7 Lihat teman-teman Disupport oleh benteng Kedepan Mungkin saja juga Dikorbankan gajah Untuk mempromosikan peon Disini Gajah ke B7 Dan setelah benteng ke B6 Disini Alampi short menyerah Karena apa Semisal Gajah ke A8 Disini benteng ke B8 Teman-teman Gajah kembali ke D5 Disini promosi saja Sudah unggul Tetapi ada juga opsi Yaitu dengan Gajah Ke C4 Karena apabila Gajah memukul gajah Disini Peon promosi Dan apabila Tetap dipertahankan Gajah ke C6 Maka kuda hilang Jelas Budi lebih baik Bagaimana kawan-kawan Dan semoga permainan ini Menginspirasi bagi kita Di dalam bermain catur selanjutnya Dan selamat kepada Manus Carlsen Yang memimpin turnamen Tahap preliminaris Dan berikut adalah Permainan Manus Carlsen Bong Cloud Menghadapi Hikaru Nakamura Dan berikut adalah Partainya teman-teman Langsung saya ambil Dari websitenya Disini E4 Hikaru Nakamura E5 Dan Manus Carlsen Raja Ke E2 Teman-teman Bong Cloud Dan disini Hikaru Nakamura Tertawa Kita akan melihat Nanti video klipnya Saya akan mencantumkan Raja Ke E7 Dan Nakamura Merespon kembali Ia menyetujui Mungkin untuk bermain Ini adalah Partai Dagilan Abad ini ya Dimana Terjadi bolak balik Dan Draw Teman-teman Oke Dan saya juga akan menunjukkan Partai Draw Yang cukup cepat Yang sering juga dimainkan Di turnamen ini Saya akan menunjukkan Antara Ali Reja Firauja Dan Jordan Van Voorhis Disini Ali Reja Firauja putih E4 E5 Kuda ke F3 Ini akan berlangsung Rui Lopez Kuda ke F6 Rokade Kuda memukul pion Disini D4 Kuda ke D6 Pion memukul pion Kuda memukul gajah A4 Kuda ke D4 Kuda memukul kuda D5 Pion N pasang Kuda memukul kuda Menteri memakan Menteri memukul pion Disini akan terjadi bolak balik Menteri ke E4 Apabila ditutup Dengan perwiraan lain Maka benteng aktif Sehingga harus ditutup Dengan menteri Dan apabila ditukarkan Menteri Hitam lebih aktif Oleh karena itulah Ini adalah partai Yang juga sering Dimainkan di turnamen ini Teman-teman Ada beberapa Pecatur Yang juga dengan partai Persis sama Seperti ini Oke Dan berikut adalah Cuplikan video Bongklot Magnus Carlsen Menghadapi Hikaru Nakamura Incredible pairing Magnus Carlsen Menghadapi Hikaru Nakamura In the very last run Usually we would be Going crazy For this pairing But Knowing that All this craziness Is happening With the qualification It's kind of What? And Magnus goes King E Don't do this Don't do this And Hikaru laughs And King E7 King E7 Finally And now King E2 Draw King E2 King E7 Draw or what? Hikaru Peter He can't stop Both I have to say It's kind of nice To see these two players Having a laugh like this We've seen them Fight it out And we've seen them Who can forget The Magnus Carlsen Chester final We've seen some Epic battles Between the two This one is just It's just a joke Bagaimana kawan-kawan? Cukup lucu ya? Dan Berikut adalah Pairing Atau Susunan pemain Pada quarter final Dimana Magnus Carlsen Bertemu dengan Lefon Aronian Hikaru Nakamura Bertemu dengan Ianna Pemniachi Wesley Soe Bertemu dengan Ali Reja Dan Anis Giri Bertemu dengan Maxim Fagelagrafi Dan inilah Sistem gugur Teman-teman Akan dimainkan Sebanyak 4 Permainan rapid Apabila Draw Dilanjutkan dengan Bleach Dan apabila Masih imbang Dilanjutkan Armageddon Oke kawan-kawan Dan seperti biasa Di akhir permainan Kita memberikan Fagel Selamat menjawab Di kolom komentar Dan berikut teman-teman Fagelnya Kita lihat Putih sudah melangkah Dan ancaman skagmat Maka Temukan langkah terbaik Hitam di posisi ini Dan menang Teman-teman Oke Hitam melangkah Dan skagmat Beberapa langkah Kedepang Tuliskan secara lengkap Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat Dilihat oleh semua Sahabat Becinta catur Baiklah kawan-kawan Demikianlah permainan catur Dari Magnus Carlsen Invitational 2021 Dan jika kawan-kawan Suka dengan konten Seperti ini Mari kita support Jalanin dengan Cara like Subscribe dan share Sehingga kami Semakin bersemangat lagi Di dalam membuat Konten catur selanjutnya Dan tentunya Mari kita support Terus pencaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton